Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua ketemu lagi di Kais Official Sebelum menonton jangan lupa untuk di subscribe Dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman Untuk episode kali ini Aku mau bikin bubur ayam Yang rasanya gurih, lembut Dan enak ditenggorokan ya teman-teman Yuk direcook dengan menggunakan resep kali ini ya Oke lanjut disini aku siapkan bahan dan bumbunya ya Pertama disini aku siapkan 250 gram beras Lalu ada 1 siung bawang merah Dan 1 siung bawang putih ya Dan juga ada 1 lembar daun salam Lanjut disini aku siapkan 1 buah hati ayam Yang sudah aku rebus Menggunakan bumbu ayam goreng ya Lalu aku siapkan juga disini Telur puyuh Dan ada daun bawang seletri Lalu ada juga suwiran ayam goreng Nah untuk bumbu kuningnya disini aku pakai Bumbu ungkepan ayam goreng Lalu disini aku siapkan juga ada kerupuk Lanjut disini aku ada sambal Lalu ada kecap manis Dan kecap asin Juga ada lada ya teman-teman Oke lanjut Disini untuk bumbu kuningnya Aku ambil dari bumbu ungkep ayam goreng ya Aku ambil sedikit Lalu disini Aku masak sebentar Dan aku tambahkan air Kurang lebih 300 ml ya Lanjut Ikuti aduk-aduk sebentar Terima kasih telah menonton Oke selanjutnya Disini aku tumis bawangnya ya Untuk menumis aku pakai margarin Oke dimasak sampai bawangnya matang Dan tercium harumnya ya Setelah bumbunya sudah matang Disini aku tambahkan air Dan Masukkan beras yang sudah dicuci bersih ya teman-teman Aduk-aduk sampai merata Lalu untuk airnya disini aku tambahkan lagi Kurang lebih 800 ml air Atau bisa disesuaikan ya Disini aku aduk-aduk sebentar Lalu disini aku tambahkan 1 lembar daun salam Untuk membuat bubur Kunci utama untuk aroma khas buburnya Yaitu daun salamnya Terima kasih telah menonton Kemudian diaduk dan menggunakan api sedang ya Supaya bagian bawah bubur tidak mengerak Oh iya teman-teman Banyaknya manfaat bubur ayam bagi kesehatan Dan berikut ini diantaranya ya Pertama rendah kalori Kedua memberi kehangatan pada sistem pencernaan Ketiga detoksifikasi tubuh Keempat meningkatkan energi di dalam tubuh Kelima melancarkan pencernaan Dan keenam memberikan karbohidrat kompleks Dan masih banyak lagi ya manfaat-manfaat untuk tubuh Lanjut disini aku aduk-aduk kembali Sambil aku tekan-tekan ya teman-teman Supaya nasinya cepat pecahnya menjadi bubur Disini aku masak Sampai airnya benar-benar mendidih Dan airnya habis ya Coba disini siapa nih yang suka banget Sarapan pakai bubur ayam Ternyata mudah ya teman-teman Untuk membuat buburnya Oh iya apalagi Kalau punya anak kecil Anak bayi gitu ya Menu yang sering dibuat Pasti bubur Kalau setiap hari beli Dan sekarang sudah tahu resep Dan cara buatnya mudah Kita buat di rumah yuk teman-teman Aku buatnya pakai beras ya teman-teman Tapi ada yang lebih simple lagi Menggunakan nasi langsung Tapi stepnya harus dihaluskan terlebih dahulu Lanjut disini aku tambahkan setengah sendok teh garam Aduk-aduk kemudahan Dan sambil ditekan-tekan ya Jika bubur sudah agak asat Lalu matikan api kompornya ya teman-teman Nah berikut ini buburnya sudah jadi nih Tapi kalau sesuai selera teman-teman Mau lebih encer lagi Bisa ya ditambahkan air kembali Lalu dimasak kembali ya teman-teman Lanjut disini aku siapkan Untuk satu mangkok bubur Oh iya teman-teman Ini aku buatnya Membutuhkan waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit ya Lanjut Untuk hati ayam dan telurnya disini Aku tusuk-tusuk pakai tusuk sate ya Supaya seperti di abang-abang tukang bubur Untuk topping bubur emang paling enak Dengan hati ayam dan telur puyuh ya teman-teman Tapi itu kembali lagi sesuai selera masing-masing Oh iya manfaat hati ayam Satu menjaga anemia Dua mendukung tumbuh kembang Ketiga meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya Dan manfaat telur puyuh Pertama Kayakkan protein Kedua menyeimbangkan kolesterol Dan yang ketiga meningkatkan energi Dan masih banyak lagi ya manfaatnya Oke lanjut Disini untuk plating bubur ayamnya Pertama Aku tambahkan bumbu kuning buburnya Oh iya Untuk bumbu kuningnya Tadi aku saring ya teman-teman Supaya tidak ada ampas dari bumbunya Lanjut Yang kedua Disini aku taburkan suwiran ayam Untuk banyaknya Disini opsional ya teman-teman Lanjut Yang ketiga Disini aku taburkan seledri Untuk yang tidak suka seledri Ini bisa di skip ya Lanjut Aku tambahkan kecap asin Secukupnya saja ya teman-teman Lalu disini aku tambahkan juga Kecap manis Lalu aku tambahkan sambalnya Dan untuk sambalnya disini Opsional juga ya Lalu tidak terlewatkan juga Disini aku tambahkan Sate arti ayam Dan telur puyuhnya ya Dan yang terakhir Disini aku tambahkan Kerupo Dan sudah jadi deh Untuk bubur ayamnya 11-12 lah ya Ini buburnya sama dengan Di tukang bubur ayam Nah berikut ini Hasil jadinya Selamat mencoba Untuk resep kali ini ya teman-teman Siapa tahu menjadi referensi banget nih Buat teman-teman di rumah Terima kasih sudah menonton video kali ini ya Tunggu episode berikutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini ya